Intro Akhirnya resmi sudah Dewi Rezer menyandang status janda Menyusul Kamis kemarin, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mengabutkan kegugatan cerahnya terhadap Marcelino Lefran Pria yang telah mendampingnya selama 9 tahun lamanya Usai sidang putusan digelar, Dewi yang ditunggu sejumlah awak media mengaku plong Namun dari lubuk hatinya yang terdalam Ia merasa sedih lantaran tak bisa mempertahankan mahliga rumah tangganya dengan Marcel Ya hari ini aku resmi bercerai dengan Marcel Ya sudah dikabulkan, sudah resmi bercerai Ya sedih sih, cuma yaudah demi supaya gak ada ribut lagi Mudah-mudahan kita bisa berteman ke depannya demi ngurusin anak Hak asuh anak dikasih ke Marcel Gak apa-apa hak asuh ada di saya atau di Marcel Karena kita kan berdua orang tuanya, gak ada yang akan jahat sama anak-anak Ya kan, apalagi saya juga tahu Marcel bapak yang baik sama anak-anak saya Terus dia juga sayang sama Brinet, sama Jarvis Pokoknya Marcel juga keibuan, jadi dia itu bisa ngurus anak Ya saya lega aja sih Menurut Dewi, jatuhnya hak asuh kedua anaknya ke tangan Marcel merupakan sesuatu yang tepat Karena sepengetahuan dirinya, Marcel adalah sosok yang sangat menyayangi anak-anaknya Dewi menegaskan sikap Marcel yang menyayangi kedua anaknya tersebut Memang muncul lantaran Marcel memiliki waktu lebih banyak dari dirinya untuk bersama anak-anaknya Enggak, karena saya tahu Marcel itu memang lebih sayang sama anak-anak saya Jadi dia emang lebih telaten Saya kan gini, saya kan kerja, terus saya punya bisnis Saya di dapur, di dapur sampai jam 5 sore Kadang-kadang saya habis antara anak, jemput anak, taruh anak di dapur Kadang anak tidur siang, terus kerjain PR bareng saya Baru saya pulang ke apartemen gitu Nah terus, tapi kebetulan kan Marcel gak kerja waktu itu Jadi ya dia yang urusin anak terus gitu kan Jadi karena saya juga kadang-kadang lembur di dapur sampai malam Apalagi waktu itu Lebaran, Natal Saya harus bikin kue sampai malam, sampai malam Nah anak kan jadi harus Marcel yang pegang gitu Jadi saya rasa wajar aja Enggak harus ibu Iya, iya zaman sekarang Bapak, ibu bisa urusin anak kok Sama-sama sayang sama-sama orang tua ya Walau telah resmi bercerai dengan Marcel Diam-diam melalui akun Instagram pribadinya Dewi mengungkapkan perasaan bahwa sesungguhnya Yang masih menyayangi Marcel Iya lah aku masih sayang sama dia Of course, dia kan papanya anak-anak aku Of course, sayang itu pasti masih ada Sampai tua, sampai nanti berinet nikah Apa gimana Of course, dia tuh kayak kakak aku Iya dong, iya gak sih? Sayangnya sekarang sebagai kakak Iya, kayak saudara aja lah, iya kan? Bener kan? Gak perlu harus saya musuhin dia Atau gak perlu saya harus marah Atau benci sama dia Gak perlu Sementara itu, menyinggung perihal alasan perceraian Yang selama ini belum diketahui Memang sempat tersiar kabar Jika hal itu dikarenakan adanya orang ketiga Di antara mereka Menanggapi adanya dukaan itu Termasuk bukti-bukti adanya foto Dewi Bersama pria bule sedang bermesraan Dewi berusaha meluruskannya Bahwa iya hanya berteman saja Dengan pria asing tersebut Yang sempat mengunggah foto-foto dirinya Di media sosial Kenapa foto? Bagus gak fotonya? Cuman itu sebentar di-upload Sebentar dihapus Yang pertama bukan saya Yang kedua itu baru saya Enggak, itu teman saya iseng aja Saya bilang jangan taro-taro foto Ntar ramai loh Masa sih? Terus dia sengajain gitu iseng Terus dia bilang lagi She loves me, she loves me Terus Ya udah eh besokannya Mas bener aja masuk Berita di Indonesia Ya udah lah Kan aku udah bilang gitu Ya udah makanya dia hapus lagi Terus dia sempat minta maaf kan Dia buat video kan Aduh iya maaf Saya minta maaf Kayak gitu-gitu Tapi yaudahlah Bisa anda-anda doang Begitulah curhatan Dewi Rezer Usai dirinya resmi menjadi janda Namun perasaan lega Sepertinya belum terlihat Dari wajah Dewi Setelah sidang putusan berlangsung kemarin Khususnya untuk menjalin komunikasi Dengan Marcel Pasca perceraian terjadi Yang penting hari ini udah selesai Saya udah lega Ya bukannya lega Saya berpisah sama dia Ya ini menyedihkan sih ya Sebenernya kenapa Pernikahan harus berakhir kayak gini Padahal kita janji sama Tuhan Tapi kan dia janji sama Tuhan Yang jalanin kita berdua Kita berdua harus Yang apa sih mbak adek Yang kita menjalani Kita berdua yang jalanin Kita yang ngerasain Jadi ya dua-duanya harus berusaha Jangan cuma satu aja gak bisa gitu Melalui akun Instagram pribadinya Dewi mengungkapkan perasaan Bahwa sesungguhnya Yang masih menyayangi Marcel Iyalah aku masih sayang sama dia Of course Dia kan papanya anak-anak aku Of course Sayang itu pasti masih ada Sampai tua Sampai nanti berinet nikah Apa gimana Of course Dia tuh kayak kakak aku Iya dong Iya gak sih Sayangnya sekarang sebagai kakak Iya kayak saudara aja lah Iya kan Bener kan Gak perlu harus saya musuhin dia Atau gak perlu saya harus Marah atau benci sama dia Gak perlu Sementara itu Menyinggung perihal alasan perceraian Yang selama ini belum diketahui Memang sempat tersiar kabar Jika hal itu dikarenakan Adanya orang ketiga Di antara mereka Menanggapi adanya dukaan itu Termasuk bukti-bukti Adanya foto Dewi Bersama pria bule Sedang bermesraan Dewi berusaha meluruskannya Bahwa ia hanya berteman saja Dengan pria asing tersebut Yang sempat mengunggah Foto-foto dirinya Di media sosial Kenapa foto Bagus gak fotonya Cuman itu sebentar di upload Sebentar dihapus Yang pertama bukan saya Yang kedua itu baru saya Enggak itu temen saya iseng aja Saya bilang jangan taro-taro foto Ntar rame loh foto Indonesia Masa sih Terus dia Sengajain gitu iseng Terus dia bilang lagi She loves me She loves me Terus Ya udah eh besokannya Mas bener aja Masa berita di Indonesia Ya udah lah Kan aku udah bilang gitu Ya udah maka dia hapus lagi Terus dia sempat minta maaf kan Dia buat video kan Aduh iya maaf Saya minta maaf Kayak gitu-gitu Tapi ya udahlah Bercandaan doang Begitulah curhatan Dewi Rezer Usai dirinya resmi Menjadi canda Namun perasaan lega Sepertinya belum terlihat Dari wajah Dewi Setelah sidang putusan Berlangsung kemarin Khususnya untuk menjalin komunikasi Dengan Marcel pasca Perceraian terjadi Yang penting hari ini udah selesai Saya udah lega Ya bukannya lega Saya berpisah sama dia Ya ini menyedihkan sih ya Sebenarnya Kenapa Pernikahan harus berakhir Kayak gini Padahal kita janji sama Tuhan Tapi kan ya janji sama Tuhan Yang jalanin kita berdua Kita berdua harus Yang apa sih mbak adek Yang yang Kita menjalani Kita berdua yang jalanin Kita yang ngerasain Jadi ya Dua-duanya harus berusaha Jangan cuma satu aja Gak bisa Ya itu tadi David Reiser Mungkin sudah keputusan finalnya Kita ketahui Sepertinya memang Santai Sudah melewati semua ini Dan Tadi banyak konfirmasi juga Foto-foto iseng Katanya kayak begitu ya Ya itulah mungkin Proses yang paling penting Nanti anak-anak Tidak menjadi korban Seperti sudah diutarakan Gak ada berebut-berebut Sama-sama dua orang tua Sama-sama sayang Mudah-mudahan Semua pihak mengerti mungkin ya Oke Selamat pagi pemirsa Bertemu lagi bersama saya Nanda Omes Selamat pagi Pasti akan memberikan berita-berita Seperti selebriti Indonesia Termasuk setelah yang satu ini Pemirsa ada kabar Dari Vino G. Bastian Nah Vino ini Kalau kita tahu kan Biasanya acting Film Kita akan melihat Vino di sosok yang lain Kalau jadi ayah Nganterin anaknya ke sekolah Itu akan kayak gimana Nah dia akan bercerita Sesat lagi Tetap di set pagi Selamat pagi Selamat pagi